Hai Sobat Bola, berikut ini hasil pertandingan BRI Liga 1 Indonesia 2021 di pekan ke-9 sampai hari Selasa tanggal 26 Oktober Hasil pertandingan PSM Makassar lawan Persikabo berakhir dengan skor imbang 0-0 Kemudian PSI Semarang kalah 0-1 dari Persib Bandung Gol tunggal Persib di laga ini dicetak oleh Febri Haryadi Hasil pertandingan lainnya Persija Jakarta kalah 0-1 dari Persibaya Surabaya Gol tunggal Persibaya dicetak oleh Taisei Marukawa Sementara itu hasil pertandingan sebelumnya Persipura Jayapura kalah 0-1 dari Baritoputra Kemudian Persilah Lemongan unggul tipis 1-0 atas Persi Kediri Setelah hasil pertandingan tersebut Persib Bandung berhasil naik ke peringkat pertama dengan koleksi 19 poin Untuk sementara ini Persib Bandung menang head-to-head atas Bayangkar FC Kemudian Persibaya Surabaya naik ke peringkat 5 dengan koleksi 13 poin Untuk sementara ini Persibaya Surabaya unggul jumlah gol memasukkan dari PSM Makassar dan Persija Jakarta Kemudian dasar kelas main Liga 1 Indonesia sampai hari ini Dihuni oleh Baritoputra, Persipura Jayapura, dan Persiraja Bandace Untuk top skor sementara Liga 1 Indonesia masih dipepin oleh Spasso dengan koleksi 7 gol Diikuti Paulo Henrique Santos, Ezekiel Enduasel, dan Yusef Ezezari dengan koleksi 6 gol Kemudian untuk top asis masih dipimpin oleh Jonathan Bustos dan Emery Faldi dengan koleksi 4 asis Dan untuk top clean sheet masih dipegang oleh Adelson Maringan dengan koleksi 5 kali clean sheet Diikuti Jandia Eka Putra dengan koleksi 4 kali clean sheet Dan untuk pertandingan selanjutnya Liga 1 Indonesia di pekan ke-9 Pertandingan Persiraja Banda Aceh lawan Madura United akan ditayangkan video dan Ocenal jam 3 sore Sedangkan Bayangkar FC lawan Borneo FC ditayangkan video Kemudian jam 6 sore pertandingan Arema FC lawan Persita Tangerang ditayangkan video dan Indosiar Dan jam 8 lewat 45 malam pertandingan PSS Seleman lawan Bali United ditayangkan video dan Indosiar Nah sampai hari ini, tim jagoan kalian ada di peringkat berapa nih sob? Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton Terima kasih.